Intro Keinginan manajemen Parsi Kediri untuk bisa mengelola Stadion Brawijaya Kandas Pemerintah Kota Kediri hanya mengizinkan penggunaan stadion dengan sistem pinjam pakai alias sewa Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan AC Daerah atau BBKAD Pemkot Kediri Sugeng Wahyu menjelaskan penggunaan Stadion Brawijaya sudah diatur melalui peraturan daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Penggunaan Stadion Brawijaya menggunakan mekanisme izin pemakaian dengan tarif retribusi Tidak ada mekanisme pengelolaan oleh penyewa Hal tersebut disampaikan oleh Sugeng kepada Bacaini.id Karena itu manajemen Persik hanya diperkenankan menggunakan Stadion Brawijaya untuk latihan atau sedang menjalani pertandingan Dengan kewajiban membayar retribusi sesuai pasal 9 ayat 1 huruf D nomor 456 Perda tersebut mengatur tarif retribusi Stadion Brawijaya untuk penyelenggaraan Liga Indonesia Penyelenggaraan Liga pada siang hari atau divisi utama dikenakan tarif 3 juta per hari Penyelenggaraan Liga pada malam hari divisi utama dikenakan tarif 4 juta per hari Pemakaian lapangan untuk latihan sepak bola dikenakan tarif 100 ribu per jam untuk siang hari dan 500 ribu per jam untuk malam hari Tarif penggunaan Stadion pada malam hari lebih mahal karena menggunakan fasilitas lampu kata Sugeng Di luar jam sewa Stadion Brawijaya akan tetap dibuka untuk siapa saja yang mengajukan izin pemakaian Hal itu sesuai dengan Perda dan Permendagri yang mengatur mekanisme penggunaan aset Meski demikian, pemerintah kota Kediri tetap mempersilahkan manajemen persi Kediri untuk melakukan renovasi yang dibutuhkan Seperti memperbaiki lampu stadion dan mengganti rumput lapangan sesuai kebutuhan Hal itu akan diatur terpisah melalui MOU yang akan dibahas selasa 31 Mei 2022 Perawatan Stadion Brawijaya selama ini ditangani oleh Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup Kota Kediri Sedangkan pembayaran retribusinya merupakan tanggung jawab BPPKAD Sebelumnya, CEO Persi Kediri Alif Sabto Nugroho berharap bisa segera menyelesaikan pembahasan teknis dengan Pemkot Kediri Terkait pengelolaan Stadion Brawijaya Mereka juga menyatakan siap melakukan renovasi rumput lapangan, lampu stadion, dan ruang siaran Atau standard broadcast di atas ruang VVIP Manajemen Persik sendiri berharap bisa mendapatkan izin penggunaan Stadion Brawijaya dalam waktu yang lama Dari Kediri, tim Baca ini melaporkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih